Di bulan suci Ramadan semestinya dipergunakan untuk kegiatan keagamaan. Namun di kota Madiun, sekelompok remaja malah hendak perang sarung. Polres Madiun Kota mengambil tindakan dengan membubarkan aksi tersebut. Fenomena perang sarung antar kelompok remaja seperti yang terjadi di Jalan Baru Tengah Persawahan, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, kota Madiun. Puluhan remaja bersiap lakukan perang sarung dari sisi barat dan sisi timur. Mendapatkan informasi tersebut, petugas gabungan dari semua satuan Polres Madiun Kota melakukan pencegahan dengan membubarkan puluhan remaja tersebut. Puluhan remaja panik berhamburan menyelamatkan diri mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Bahkan ada juga pengendara yang nekat menerobos haluan petugas dan berakhir jatuh di sawah. Kapolres Madiun Kota KBP Suryono mengatakan, Polres Madiun Kota selama bulan Ramadan ini melaksanakan operasi cipta kondisi dengan tujuan membuat masyarakat dapat tenang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian beberapa anak-anak yang masih di bawah umur menggunakan sarung ini merupakan tradisi orang sarung di antara ramadhan. Ini yang mengkhawatirkan, namun tidak sehingga mengamankan kepolres untuk dilakukan dunia. Kapolres Madiun Kota mengimbau kepada para orang tua untuk mengontrol anak-anaknya supaya di bulan suci Ramadan ini tidak melakukan kegiatan yang mubazir. Mereka semestinya dapat mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Kris Wanto, JTV, Madiun